Fakta Islami di dalam anime, berikut rangkumannya Taukah kamu, di dalam anime Classroom of the Elite Terdapat salah satu adegan dimana ketika Sakayanagi dan juga Ayanokoji bertarung Mewakili kelas mereka masing-masing yaitu kelas A dan juga kelas C Di sana terdapat adegan flashback pertemuan pertama Ketika Ayanokoji diperhatikan oleh Sakayanagi ketika mereka masih kecil Dan setelah flashback tersebut berakhir Akhirnya Sakayanagi mengatakan kepada Ayanokoji Bahwa mungkin ini adalah pertarungan yang terjadi karena takdir Dan perkataan itu pun ditimpali ataupun dibalas oleh Ayanokoji Dengan mengatakan bahwa ternyata kamu bisa mengatakan hal yang abstrak juga Dan Sakayanagi pun membalas perkataan tersebut dengan dialog tentu saja Karena aku adalah seorang gadis Dari sini seolah di aminkan ataupun Dari sini seolah menggambarkan apa yang pernah saya katakan juga di video sebelumnya Yang mengatakan bahwa wanita itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar Dengan laki-laki karena wanita lebih mengutamakan perasaannya dibandingkan logikanya Namun pria lebih mengandalkan logikanya dibandingkan perasaannya Sehingga di dalam ajaran Islam wanita tidak diperkenankan menjadi seorang pemimpin Hal itu lagi-laki seolah di amini oleh adegan di dalam anime ini Dimana Sakayanagi mengaminkan perkataannya sendiri bahwa Ia adalah seorang gadis yang juga bisa berpikir secara abstrak dan mengandalkan perasaannya sendiri Dibandingkan Ayanokoji yang lebih mengutamakan logika dan juga perhitungan-perhitungan matematika Dan selain itu alasan Sakayanagi ingin bertarung melawan Ayanokoji juga terkesan sangat kekanak-kanakan Karena ia ingin bertarung melawan Ayanokoji karena menganggap dirinya lebih baik dibandingkan Ayanokoji Dan ia menganggap kecerdasannya ada karena warisan DNA Bukan karena pelatihan khusus yang dilakukan oleh institusi Meskipun hal tersebut bisa dikatakan tidak ada keuntungannya sama sekali Yang bisa didapatkan antara kedua belah pihak ataupun antara kedua kelas yang mereka bela Lalu selain itu juga di dalam adegan yang sama ataupun di dalam episode yang sama Terdapat salah satu adegan yang juga memperlihatkan bahwa wanita memiliki kelemahan Ataupun memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan yang dirasa bagi mereka sangat genting ataupun sangat diperlukan Ketika di mana di adegan ini Horikita Suzune yang berhadapan dengan murid dari kelas 1A Dalam perlombaan catur antara mereka berdua Ketika ia terdesak ia secara tidak sadar berharap kepada Ayanokoji dapat membantunya menghadapi pertarungan tersebut Sehingga ini seolah menggambarkan bahwa yang menjadi pemimpin ataupun yang mengambil keputusan Sejatinya memang harus diletakkan kepada seorang pria Dan di dalam Islam sendiri memang laki-laki dikatakan ataupun ditunjuk sebagai seorang pemimpin Bagi kaum wanita dan juga bagi mahluk-mahluk Allah lainnya Di mana manusia sejatinya diplot sebagai seorang pemimpin ataupun khalifah di muka bumi Dan yang paling dekat dari semua itu adalah laki-laki diplot sebagai pemimpin bagi komunitas kecilnya Ataupun yang paling kecil dari semua itu adalah pemimpin bagi keluarganya Dan wanita diplot sebagai seorang makmum yang patuh kepada suami Dan juga meskipun seperti itu wanita diperbolehkan untuk memberikan saran Ataupun memberikan masukan kepada laki-laki sebagai suami dan pemimpin keluarga Namun semua keputusan dan kepemimpinan semuanya tetap diberikan kepada seorang pria Sebagai pemimpin dari keluarga tersebut Dan hal ini bukan berarti Islam mendiskriminasi kaum wanita sebagai kaum yang lebih rendah daripada kaum pria Karena seperti apa yang diperlihatkan di dalam anime Classroom of the Elite ini Wanita tidak ditunjuk sebagai seorang pemimpin karena sejatinya secara naluriah Wanita masih bergantung kepada petunjuk ataupun keputusan-keputusan yang diberikan oleh seorang pria Sebagai yang memang telah dinaluriahkan ataupun telah secara alami pria menjadi pemimpin dalam segala hal Dimana di anime ini lihat bahwa Horikita akhirnya menyerah dengan kemampuannya sendiri karena terdesak oleh kemampuan lawan yang sangat-sangat hebat Sehingga ia pun akhirnya berharap meminta bantuan kepada Ayanokoji Walaupun meskipun hal tersebut tidak diungkapkannya secara gamblang Namun dari ekspresi dan dari kata-kata hatinya Ia mengaminkan ataupun memperlihatkan indikasi hal tersebut Dan dari sini juga mungkin inilah alasan kenapa Islam tidak mendukung gerakan feminisme Dan gerakan-gerakan yang menyalahi kodrat antara wanita dan juga pria Dimana saat ini kita seolah didorong dengan sebuah logika-logika yang salah Tentang posisi antara wanita dan juga pria Yang disebarkan ataupun dikampanyekan oleh para penggiat-penggiat feminisme di seluruh dunia Itulah rangkuman Terima kasih telah menonton!